hai oke teman-teman kali ini aku akan ngasih tahu kalian tips cara buka tangki KLX kalau kunci motor kalian itu sudah mulai bengkok biar nggak patah disini di bagian ini biar nggak patah ya jadi sebelumnya kalian bisa gunakan kunci lain atau kunci yang pendek saya kasih contoh ini saya pakai kunci gembok yang kecil itu jadi kekuatannya sudah pasti bagus sekarang kita coba ya untuk buka tangki KLX ini masukkan nah kalian bisa lihat dia masukkan lalu kalian bisa putar dan kebuka bisa cabut Oke kalian bisa cabut seperti ini pas nutup kalian kita pasang lagi mau posisinya bagaimanapun kalian bisa tekan jadi kunci asli kalian itu nggak bengkok di bagian sini ya di bagian sini kan biasanya kalau kunci KLX itu sering patah ini sudah saya kunci custom jadi biar nggak patah gantungannya juga ini merek Daihatsu jadi biar nggak patah-patah lagi saya pakai kunci saya pakai kunci custom gantungannya seperti ini dan untuk buka tangki saya pakai kunci yang kecil yang kecil ini ya seperti itu kalian bisa pakai kunci apapun yang penting kecil atau kunci kunci motor lain juga bisa contoh lagi putar biasa ya tetap biasa lagi C jadi sekian informasi yang bisa saya kasih tahu tips supaya mengakali kunci motor KLX yang sering patah karena buka tangki nah ini ada jengkel ya kan kalau misalnya pas kita putar kuncinya nyantol di sini itu tipsnya kalian bisa pakai kunci motor lain atau kunci yang pendek ini itu bisa membantu kalian untuk membuka tangki motor kalian tanpa khawatir kalau kunci kalian itu patah oke jangan lupa like dan subscribe kawan-kawan terima kasih jangan lupa like dan subscribe kawan-kawan terima kasih